Pada seluruh anggota Jemaat FISDAK yang sudah bergabung di New Jersey dan juga Bapak Tombeng yang saya tahu bergabung dari Kota Mubagu, selamat pagi. Jadi mari kita berbakti bersama-sama bagi kami di New Jersey, inilah ibadah malam kita. Dan di sini kita seperti biasa akan mempelajari pelajaran sekolah sabat dan kita akan ada tambahan-tambahan mungkin atau ada pertanyaan yang dapat Anda tanyakan bagi anggota FISDAK seperti biasa angkat tangan, bagi Anda yang bergabung melalui live stream, tolong diketik di kolom komentar. Jadi kita bisa berdiskusi bersama untuk pada malam hari ini. Baik, untuk memulaikan acara kita, saya ingin mengundang Ibu Silvana Masih Londa untuk dapat membuka di dalam doa. Silahkan Ibu Keiji, silahkan. Baik, dalam doa. Bapak yang bertaktar dalam kerajaan surga, pada malam ini Tuhan, kami datang lagi kepadamu. Mengucapkan syukur, baik terima kasih oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh tiba lagi pada malam hari ini dalam acara renungan malam kami. Bapak di dalam surga, sebelum kami akan memulaikan akan renungan kami, biarlah Tuhan, Engkau ampunkan dulu segala kesalahan dan dosa kami yang kami lakukan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik disengaja maupun tidak disengaja, biarlah kami layak untuk selalu datang kepadamu. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami akan membahas lagi pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Tuhan, Engkau curahkan kami dengan rohmu yang penuh kasih, dapat menjadi bagian kami semua, sehingga apa yang kami dengarkan itu dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh dikuatkan, iman kami dipertambahkan, dan kami boleh mendapatkan lagi pengetahuan kebenaran surga, dan kami boleh lebih setia lagi untuk datang kepadamu. Berkati pendeta Stephen Rantung yang akan membahas pelajaran ini, biarlah rohmu yang suci dapat menjadi bagian dia, sehingga apa yang dia katakan seru dengan kendakmu. Beserta dengan kami sepanjang acara pada malam hari ini Bapak, kami serahkan akan acara ini ke dalam tanganmu saja. Ampunkan dosa kami begitu banyak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Silvana Masih Londa. Kita memiliki satu pelajaran ya, pelajaran ke-8 ya. Kita berbicara tentang penciptaan, kejadian sebagai fondasi, dan ini adalah bagian yang pertama. Dan kita akan pada hari Minggu tanggal 17 Mei ini, satu pelajaran yang sangat-sangat menarik lagi. Jadi setiap hari kita memiliki pelajaran-pelajaran yang sangat-sangat menarik, dan pada saat ini kita akan melihat pelajaran dengan judul Pada Mulanya. Pada Mulanya. Jadi, di sini kita lihat, bacalah kejadian satu, ayat satu, apakah kebenaran mendalam, apakah kebenaran yang mendalam yang dinyatakan di sini, dari ayat kejadian satu, ayat satu. Mari saya bacakan. Kejadian satu, ayat satu, katakan, Pada Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada Mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah kebenaran mendalam yang dinyatakan di sini. Mari kita baca dulu, nanti kita akan kembali ke sini. Pada saat kita baca semuanya, kita akan kembali satu demi satu, kita akan melihat apakah pelajaran mendalam atau kebenaran mendalam yang dapat dinyatakan di sini. Bacaan kita menyatakan, Jika dipelajari dengan cermat, Alkitab dibuka dengan kata-kata yang paling agung dan mendalam. Kata-kata yang sederhana, tetapi secara bersamaan berisi kedalaman arti yang tidak terukur. Sebenarnya, pertanyaan-pertanyaan filosofi terbesar mengenai siapa kita, mengapa kita ada di sini, dan bagaimana kita sampai di sini, dijawab oleh kalimat pertama dalam Alkitab. Kita ada karena Allah atau Tuhan menciptakan kita pada suatu waktu di masa lalu. Kita tidak berevolusi dari ketiadaan. Kita juga tidak terjadi secara kebetulan tanpa tujuan akhir dan tanpa arah yang terencana. Seperti yang sekarang diajarkan oleh model ilmiah kontemporer. Evolusi Darwin bertentangan dengan Alkitab dalam segala hal. Dan upaya beberapa orang untuk menyelaraskannya dengan Alkitab, membuat orang Kristen terlihat konyol. Jadi, kalau kita mencoba untuk menyelaraskan Alkitab ini dengan apa ya? Teori-teori Darwin itu satu kekonyolan, menurut penulis pelajaran pesawat kita ya. Kita juga diciptakan oleh Allah pada satu titik waktu yang absolut pada mulanya. Itu artinya, atau ini artinya, bahwa Allah sudah ada sebelum permulaan itu. Yaitu bahwa Tuhan sudah ada sebelum waktu diciptakan yang diekspresikan dalam siklus harian, petang dan pagi, dan dalam bulan-bulan serta tahun-tahun. Semua ditandai dengan hubungan dunia, matahari, dan bulan. Permulaan absolut ini digemakan dan didukung oleh bagian-bagian lain Alkitab yang secara terus-menerus menegaskan kembali sifat dan kerja kreatif Allah. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 1, ayat 1 dan 3, yang kita akan baca sekarang. Bacalah Yohanes 1, ayat 1 dan 3, sampai dengan 3, dan Ibrani 1, ayat 1 dan 2. Siapakah? Pertanyaan untuk kita jawab pada saat kita membaca ayat-ayat ini adalah, siapakah perantara penciptaan? Pikirkan tentang apa artinya bahwa ia juga mati di kayu salib. Untuk membaca beberapa ayat ini, saya ingin mengundang saudara Ritwan Lingga untuk membacanya. Silahkan, Ritwan. Yohanes 1, ayat 1-3, Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ibrani 1, ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada akhir zaman ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Baik, jadi kita lihat di sini bahwa pencipta dan juga penembus itu adalah satu oknum yang sama, yaitu Yesus Kristus. Mari kita terus bacakan. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah perantara penciptaan. Alkitab berkata bahwa segala sesuatu diciptakan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi. Atau telah jadi. Melalui Yesus, Allah menjadikan alam semesta. Ibrani 1 dan 1 dan 2. Karena pada mulanya segala sesuatu berawal dari Yesus, kita dapat memiliki pengharapan bahwa pada akhirnya dia akan menyelesaikan apa yang telah dia awali. Karena dia adalah Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir. Apakah bedanya mengetahui bahwa Anda diciptakan oleh Allah? Pada saat kita tahu apa, kira-kira jawaban. Kalau kita tahu Allah yang menciptakan kita, maka kita tidak dijadikan dengan sia-sia, kita tidak terjadi secara kebetulan, kita tidak terjadi secara apa ya. Dengan kata lain, Allah telah menjadikan kita dengan maksud-maksudnya. Jadi kita tidak hidup tanpa maksud dan arah yang tidak menentu. Bayangkan, jika Anda tidak percaya hal ini, seberapa bedakah Anda memandang diri Anda sendiri dan orang lain dan mengapa? Jadi kalau kita melihat bahwa kita itu diciptakan secara kebetulan, mungkin karena orang tua yang orang menado bilang tak salah. Jadi seakan-akan kita itu diciptakan secara eksiden. Tetapi di sini dikatakan Allah menciptakan kita tidak ada yang secara eksiden. di sudut pandang manusia secara eksiden. Tetapi seperti kepada Yeremia, Allah mengetahui kita sejak dari dalam kandungan ibu kita dan sudah menetapkan apa yang dapat terjadi yang terbaik kalau kita menghidupkan satu kehidupan dengan Tuhan. Apa yang terbaik yang dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Baik, jadi satu pelajaran yang sangat indah sekali. Ada beberapa hal yang dapat kita antas di sini. Yang pertama adalah pada mulanya Allah. Jadi ada waktu di mana Allah memulaikan langit dan bumi. Ada waktu di mana Allah menciptakan kita. Dan kalau kita lihat Allah yang memulaikan waktu dan kalau dia yang memulaikan waktu, berarti Allah itu ada di luar waktu. Nah, waktu itu ada awal. Pada mulanya artinya ada awal. Dan kita tahu kalau ada awal, ada pertengahan. Ada awal, ada pertengahan. Dan ada apa? Ada akhir. Dan kalau Allah berada di luar waktu tersebut, Allah berarti dia bisa melihat ada yang awal, dia bisa melihat ada yang di pertengahan, dan dia bisa melihat di mana? Di akhir. Jadi dia tahu semuanya. Dia tahu semuanya. Jadi seringkali kita tidak bisa mengetahui apa masa depan kita, apa yang akan terjadi dengan kita. Tapi Allah tahu. Dia tahu pada saat kita berjalan. Jadi kita bagaikan seperti kita. Kita mungkin bisa melihat semut-semut yang berjalan. Dari satu titik ke titik yang lain. Kita melihat, oh semut ini sedang berjalan. Oh semut ini akan menemukan mungkin beras di tengah di sini. Oh semut ini mungkin akan terjatuh di ujung sini. Jadi kita seperti bisa melihat semut itu dalam perjalanannya, apa yang akan terjadi dengan semut. Dan Allah juga hal tersebut. Allah mengetahui karena dia pada mulanya, dialah yang sudah berada di luar waktu, dan dia menciptakan waktu tersebut. Dan kita tahu di dalam kejadian itu, hari itu kita lihat ditandai dengan patang, petang, dan pagi. Jadi kita lihat hari itu terjadi, bulan dan tahun semua itu terjadi. Satu bulan itu terjadi oleh sebab bumi yang melilingi apa? Bulan satu kali dan satu tahun itu adalah bumi yang mengelilingi matahari. Satu kali, itulah satu tahun. Jadi kita bisa lihat di sini, bahwa Allah telah menciptakan dan dia berada di luar waktu. Dan berikutnya, kata menciptakan, bara. Bara ini hanya apa ya? Hanya hak prerogatif Allah. Tidak ada yang menciptakan lainnya. Jadi Allah lah yang menciptakan. Dia tidak memerlukan bantuan orang lain. Dia yang melakukan. Nah, dewa-dewa, dewa-dewa yang orang manusia sekarang yakini, yang bukan orang Kristen mungkin, mereka percaya dewa-dewa. Dewa-dewa itu ada saling, untuk dewa kesuburan, ini dewanya. Untuk dewa ini, ini dewanya. Jadi dewa-dewa tersebut itu saling bergantung satu dengan lain untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bahkan ada dewa utama, ada dewi utama. Jadi, dewa itu tidak lengkap kalau tidak ada dewinya. Ada dewa laki-laki dan dewa perempuan. Dan Alkitab tidak menyatakan tentang Allah membutuhkan dewa lain atau apa. Dia saja yang melakukan. Tidak seperti dewa-dewi yang dimiliki oleh umat manusia atau dipercayai oleh mitos-mitos Yunani, mitos-mitos zaman dahulu, di zaman Alkitab. Tidak. Allah itu cukup. Dia tidak memerlukan bantuan untuk menciptakan. Dia bahkan hanya bisa apa? Dengan berfirman, dia ciptakan langit dan bumi. Jadi inilah. Di sini, dari sini kita melihat bagaimana pada mulanya itu Allah menciptakan kita. Kita beruntung, kita memiliki spesifik atau particular revelation. Kita memiliki Alkitab. Tapi, tentu saja, bagaimana dengan pendeta mungkin Anda bertanya? Kenapa? Bagaimana caranya orang-orang yang tidak percaya Alkitab? Bagaimana kira-kira mereka bisa melihat tentang Allah ini? Well, satu buku, misalnya Step to Christ, berbicara tentang apa? Di awalnya saja, berbicara bahwa nature and revelation alike testify of God's love. Testify about God's love. Jadi, ada, umat manusia pada saat ini tidak bisa tidak melihat Allah di dalam kehidupan mereka. Makanya ada yang katakan bahwa seluruh umat manusia itu sesungguhnya adalah religious people. Orang yang memiliki rohani, percaya akan Allah. Oleh sebab, misalnya saja, dari sejarah, ini menurut para teolog-teolog ya, mereka katakan, kita bisa melihat Allah itu dari sejarah. Sejarah. Bagaimana caranya kita bisa melihat Allah dari sejarah? Misalnya, kita bisa melihat sejarah apa yang terjadi kepada orang-orang Israel. Umat Israel saat ini. Dari waktu ke waktu mereka itu dicoba untuk dibinasahkan. Mulai dari zaman Alkitab. Sabat lalu, di acara khutbah di zaman Raja Yosafat, saya berkhutbah tentang di dalam dua tawarik 20, bagaimana Yosafat itu setelah kerajaan utara itu dihabiskan oleh Assyria, kita tahu. Dan sebelum kerajaan utara dihabiskan oleh Assyria, kita lihat, pada saat masih ada saja kerajaan utara dan kerajaan selat, akan Raja Yosafat dan kerajaan selatan. Begitu banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh penduduk setempat, oleh bangsa-bangsa sekitar, Moab dan Amor, untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan utara, kerajaan Israel, dan kerajaan Yehuda. Dan sejarah Israel membuktikan bagaimana mereka dari waktu ke waktu itu dicoba untuk dibinasahkan, bahkan hingga saat ini. Kita tahu, di zaman Hitler, orang Israel itu dicoba untuk dibinasahkan, tetapi mereka tetap ada. Dan saat ini di Amerika Serikat pun ada begitu banyak hal, kita lihat kebencian-kebencian terhadap mereka, tetapi mereka sepertinya dilindungi. Dan dari pelajaran sejarah ini, banyak orang bisa melihat, wow, itu ada Tuhan, masih ada kuasa yang besar yang telah melindungi mereka. Kuasa besar yang telah melindungi mereka. Lalu kemudian orang melihat juga, sejarah berakhirnya, komunisme, Rusia, Soviet Union, itu orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi lihat, bagaimana komunis blok di Eropa Timur, itu bisa apa? Hancur. Kenapa? Karena mereka tidak percaya Tuhan, berarti ada kuasa di atas ideologi komunisme. Kuasa di atas Soviet Union, yang telah menyebabkan Soviet Union, dan blok-blok komunis lainnya itu hancur. Dan dari sejarah orang bisa katakan, wah ini ada apa ya? Ada Tuhan. Lalu orang juga katakan, bahwa kita bisa melihat adanya Allah, melalui manusia. Manusia yang memiliki rasionalisasi, reason. Kita bisa berpikir. Kita bisa membedakan mana yang baik, dan mana yang apa. Tidak baik. Ada moral judgment. Kita memiliki kemampuan untuk memutuskan, mana yang moralitas yang terbaik. Dan itu, kalau kita melihat ada hal yang baik, tentunya hal yang baik itu ada yang memberikan, ada yang menciptakan. Makanya orang berpikir, mesti ada Allah yang menciptakan. Jadi dari moral reason itu, kita dapat melihat adanya Allah. Dan yang ketiga, dan seperti yang saya sudah katakan tadi, melalui Step to Christ, bahwa nature atau alam, alam semesta ini, itu bisa menyatakan tentang adanya kuasa pencipta, kuasa Allah yang maha besar. Setiap kali kami berlibur, saya dan istri saya, suka sekali kami pergi ke, melihat bukannya kota-kota, atau apa, kami suka melihat alam. Kenapa? Pada saat kami pergi ke gunung-gunung, kami pergi ke national park, hutan, di atas bukit, dan lain sebagainya, dan kami memandang alam semesta, kami merasa sangat kecil. Kami merasa ada begitu besar kuasa Tuhan yang hebat sekali. Yang telah menciptakan apa? Telah menciptakan alam semesta. Kecil kita manusia ini. Pada saat kita melihat gunung-gunung yang megah, pada saat kita melihat pohon-pohon yang besar. Begitu hebatnya alam semesta. Tidak elan, Masmur 19 ayat 1 berkata, Masmur 19 ayat 1 berkata, eh ayat 19 ayat 2, Masmur 19 ayat 2 berkata, Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kita melihat kebesaran Allah yang begitu hebat. Dari apa? Alam semesta ini. Lebih lanjut, di dalam itu tadi perjanjian lama, perjanjian baru, Rasul Paulus berkata, Rasul Paulus berkata dalam Roma 1 ayat 20, Roma 1 ayat 20, Rasul Paulus berkata, sebab apa yang tidak nampak dari Allah, daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal, dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya, sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Pada saat kita melihat alam semesta ini, pada saat kita melihat ciptaan manusia, kita tidak dapat berdalih, Rasul Paulus katakan. Kita tidak dapat mengatakan Allah itu apa? Allah itu tidak ada. Saya sudah memiliki buku. Buku ini berjudul, Creation, Evolution, and Intelligence Design. Di satu chapter di sini, dia menceritakan, bagaimana, bagaimana ahli-ahli pengetahuan, ahli-ahli pengetahuan, ilmuwan-ilmuwan, yang tadinya itu ateis. Mereka tidak percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan. Tetapi mereka mempelajari, pada saat mereka mempelajari genetika yang manusia, DNA manusia, mereka melihat bahwa tidak mungkin tidak harus ada intelligence design. Harus ada alas yang telah mengatur segala sesuatu. Para evolutionist yang percaya bahwa manusia itu dimulai dari satu sel, dari trilobite, mereka bilang satu kutu kecil, dia ada dari dasar lautan. Dari trilobite ini dikatakan, jadilah kemudian ikan, jadilah kemudian amphibie, jadilah kemudian binatang darat, jadilah kemudian monyet, jadilah kemudian manusia. Katanya berasal dari trilobite. Ini yang paling tua, penemuan paling tua katanya. Tapi tahukah Anda, yang mereka katakan trilobite itu lengkap semuanya. Ada matanya. Dan kalau ada mata itu berarti sel-sel yang begitu kompleks, sudah tercipta kepada otak daripada trilobite itu. Dan semuanya itu dengan DNA itu tidak. Kita dapat lihat bahwa trilobite yang dinyatakan sebagai ancestor segala kehidupan di dunia ini, ternyata sudah diciptakan sangat sempurna. Jadi ciptaan Allah membuktikan, membuktikan bahwa ada Allah. Ada Tuhan kali pencipta. Dan tidak ada dalih manusia yang menyatakan bahwa Allah itu tidak ada. Apalagi Alkitab kita. Alkitab kita itu adalah particular, special revelation, menceritakan tentang pencipta kita pada mulanya. Menceritakan pada kita pada mulanya. Kenapa? Kenapa kita memiliki Alkitab? Kenapa harus ada Alkitab? Kalau ada kita cukup dengan sejarah. Dari sejarah kita bisa melihat bagaimana Tuhan bisa menuntun umat manusia. Dari pemikiran manusia kita bisa melihat tentang Allah. Dari alam kita bisa melihat Allah. Kenapa harus ada? Harus ada particular, special revelation. Yang lebih khusus. Karena Allah tahu bahwa dosa, dosa telah melenyapkan banyak hal. Pemikiran manusia itu bisa hancur, melemah dari waktu ke waktu karena dosa. Alam yang begitu indah. Saya pergi ke tempat-tempat yang indah. Beberapa tahun kemudian saya kembali ke tempat tersebut. Keindahannya semakin lama, semakin tidak indah. Kenapa? Karena adanya global warming, karena adanya manusia yang merusak hutan, manusia yang merusak alam. Sehingga pada akhirnya kita mungkin pada satu saat kita tidak lagi melihat kemegahan alam ini oleh sebab alam yang sudah dihancurkan. Dan seberapa banyak manusia yang pergi sekarang melihat alam. Anak-anak kita saat ini, jarang kita ajak mereka keluar untuk melihat alam. Lebih banyak mereka gunakan untuk main game. Lebih banyak mereka gunakan untuk hal-hal apa yang bukan melihat alam. Jadi mereka tidak lagi melihat siapa? Melihat Allah di alam. Manusia akalnya itu juga semakin bobrok. Oleh sebab apa? Dosa. Oleh sebab dosa. Itulah sebabnya. Oleh sebab dosa itulah. Maka Allah memberikan apa? Firmannya. Di dalam firman ini kita kembali dapat melihat dia secara lebih jelas kehendak-hendaknya kepada kita. Di dalam firmannya, kita dapat melihat pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Dan kemudian dia menceritakan tentang apa yang dia lakukan itu di dalam kejadian satu dan kejadian dua. Dari beribu-ribu fasal di Alkitab, boleh dikatakan, kenapa cuma dua fasal itu tentang apa? Penciptaan. Kenapa tidak semakin banyak fasal berbicara tentang apa? Penciptaan. Kenapa sangat singkat? Kalau itu mungkin kita bisa berargumentasi pendeta. Kalau saja Allah lebih menjelaskan tentang bagaimana dia menciptakan, maka manusia tidak perlu lagi menciptakan teori evolusi. Manusia tidak bisa lagi menciptakan teori-teori yang apa? yang bertentangan dengan Allah. Kenapa? Kenapa Allah tidak menjelaskan kita dengan lebih terperinci penciptanya tersebut? Karena Allah memiliki satu kerinduan yang lebih besar daripada teknikalitis. Teknikalitis-teknikalitis dari hal-hal yang yang mungkin bahkan kita nantinya tidak akan sanggup. Mungkin kita tidak sanggup. Pertama, kita tidak sanggup kalau Allah mau menjelaskan bagaimana cara dia menciptakan itu secara lebih linci. Otak manusia kita yang berdosa ini tidak akan sanggup. Saya saja kalau berbicara, kalau ingin menjelaskan tentang genetika, bagaimana itu DNA itu berfungsi dan lain sebagainya, saya sendiri mungkin bisa tertidur untuk mendengarkan hal tersebut. Tidak sanggup saya tidak memiliki pemikiran seperti ilmuwan-ilmuwan yang mempelajari tentang genetika, tentang DNA, RNA, dan lain sebagainya itu bertahun-tahun. Jadi mungkin kita tidak sanggup. Dan yang kedua, ada hal yang lebih penting yang Allah ingin untuk kita ketahui daripada hal-hal yang seperti saya katakan tadi, teknikaliti-teknikaliti. Mungkin saya ingin bertanya kepada Anda. Yesus rambutnya itu warna apa? Mata Yesus itu warnanya warna apa? Berapa tingginya Yesus? Berapa tingginya Yesus? Kalau Yesus menulis, kalau misalnya Yesus menulis di tanah pada saat ada orang datang untuk apa ya, artinya pada saat Yesus menulis di tanah ya, dia pakai tangan kanan atau tangan kiri? Untuk dia tulis. Kenapa? Kenapa kita tidak menjelaskan tentang hal-hal mendetail seperti ini? Karena ada hal yang lebih penting. Hal yang lebih penting itu adalah bukannya dia menjelaskan penciptaannya, tetapi bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan ciptaan-ciptaannya. Masuk kepada satu hubungan dengan ciptaan-ciptaannya. Bagaimana dia ingin berkomunikasi dengan saudara dan saya. Dua fasal tentang penciptaan. Dua fasal tentang penciptaan. Tapi ada tiga belas fasal tentang Abraham. Sepuluh fasal tentang Yaakub. Dua belas fasal tentang Yusuf. Padahal Yusuf itu pun bukan dianggap seperti Adam atau Abraham atau Yaakub yang disebut sebagai bapak-bapak. Tapi lebih banyak fasal-fasal bagaimana Allah masuk kepada satu hubungan dengan manusia. Berhubungannya Yesus dengan murid-muridnya. Itu lebih penting daripada apa warna rambut atau mata Yesus. Apa itu? Tangan apa yang Yesus tulis? Gunakan pada saat dia menulis di tanah dan lain sebagainya. Hubungan masuk dengan kita itulah yang menjadi pusat daripada spesial revelation. Pusat dari Alkitab. Karena Allah ingin kita selamat. Allah bukan ingin supaya kita tahu ini, tahu itu, tahu ini, tahu itu. Tidak. Dia ingin agar kita selamat. Dia ingin agar kita itu berkenan kepadanya. Itulah sebabnya. Yang ia ingin itu adalah kita memiliki satu hubungan dengan dia. Tetapi itulah manusia kita berdosa. Walaupun kita sudah diberikan hal yang penting, yang utama. Yang penting, yang utama untuk keselamatan tersebut. Tapi ada saja kita yang mau cari-cari tahu tentang coba kita cari ini ayat yang bikin peneta kepusing-pusing ini ya. Bingung nanti ya. Kita mau coba cari-cari hal-hal ya. Yang kecil-kecil. Tapi kita besar-besarkan. Bicaralah kita tentang Lunar Sabat. Sudah jelas-jelas ada tentang hari Sabat, hari ketujuh. Tapi kita cari di mana ini alkitab, ini alkitab, ini alkitab, tentang Lunar Sabat. Kita mau usahakan itu supaya pusing-pusing kita. Allah nggak mau kita pusing-pusing. Allah mau kita sederhana, kita bersadari. Karena yang utama bukan supaya kita pusing, tapi supaya kita selamat. Kita memiliki satu hubungan yang mau. Dia mau pada saat kita mempelajari alkitab. Kita menjadi manusia yang berubah. Kita menjadi manusia yang lebih baik. Yang lebih dekat dengan dia. Yang lebih berkenan dengan dia. Itulah tujuan utama. Itulah tujuan. Bukan supaya saya kelihatan lebih jago dari Anda. Saya lebih tahu tentang ini dan itu daripada Anda. Bukan supaya saya diketahui, tetapi supaya kita mengetahui dia. Dan itulah tujuan diberikannya alkitab. Itulah sebabnya hanya dua fasal saja. Tentang penciptaan. Tapi marilah kita memiliki satu hubungan dengan dia. Karena satu hubungan dengan dia itulah yang akan menibatkan kita pada satu saat. Kita bisa bertanya sepanjang kekekalan. Bagaimana Tuhan dengan firmannya bisa menciptakan. Bagaimana ini teologi lunar ini sesungguhnya. Bagaimana teologi tentang krimitas ini yang sesungguhnya. Kita memiliki masa kekekalan untuk mengetahuinya. Tapi marilah pada saat ini kita dekat dengan dia. dan percaya kepadanya. Inilah yang dapat saya tambahkan. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan lainnya. Silakan. Jika ada, silakan angkat tangan dan kita akan berdiskusi bersama. Ada mungkin? Seluruh hari Tuhan, mau tambahkan? Bapak Tombeng, ada yang lainnya? Bagaimana yang melalui live stream? Ada pertanyaan, Dek? Melalui live stream? Silakan, Dek. Amin, amin. Puji Tuhan, Dek. Itu satu pemahaman. Jadi, ya itulah seringkali kita sebagai manusia itu bermain-main Tuhan. Bermain-main Tuhan. Artinya kita melihat orang lain itu. Waduh, kita langsung apa? Kita langsung memiliki pemahaman-pemahaman ataupun hal-hal yang bias dan lain sebagainya. Kita langsung memiliki, mengasosiasikan dengan sesuatu. Wah, dia ini anaknya nggak benar. Anak haram. Wah, dia ini. Ada kategori-kategori yang kita buat. Dia jelek. Dia ganteng. Dia sukses. Dia tidak sukses. Dan lain sebagainya. Yang kita buat. Yang kita buat dan itu menyebabkan kalau kita masuk dalam kategori yang bagus, puji Tuhan, kita mungkin bisa bangga. Angka kece orang ada bilang. Tapi kalau kita dalam kategori yang, waduh, kamu ini begini, begini. Jadi, itulah yang sering terjadi. Karena kita yang bermain Tuhan. Kita seakan-akan menetapkan orang. Tetapi, kita percaya. Betul. Dosa telah membuat genetika manusia itu berubah. Dosa telah membuat Adam yang tadinya tinggi besar, tinggi sekali. Kemudian kita tahu bahwa sekarang manusia itu berbeda dalam bentuk fisik dan lain sebagainya. Ada perbedaan-perbedaan. Tetapi, walaupun demikian, itu Allah tetap memiliki rancangan. Yeremia 29, ayat 11, sudah katakan bahwa rancangan Tuhan itu tetap ada bagi kita. Dan itu sudah dimulaikan. Dia sudah berbicara kepada Yeremia. Pada saat dia memanggil Yeremia. Yeremia 1. Yeremia 1, ayat 5, berkata, Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi Tuhan tahu masing-masing kita. Tuhan kuduskan kita. Tuhan telah tetapkan kita. Apapun bentuk kita pada saat kita keluar dari rahim ibu kita, apakah ibu kita menikah secara resmi atau tidak resmi, apakah karena dosa fisik kita lebih tenek daripada orang yang lain, dan lain sebagainya, atau kita sangat tinggi. Itu semua tidak relevan. Yang relevan itu adalah Tuhan, kalik pencipta yang telah menciptakan kita pada mulanya. Dia kenal kita. Orang lain tidak kenal kita. Orang lain mengecilkan kita. Tapi Tuhan mengenal kita. Tuhan menguduskan kita. Dan dia menetapkan dalam keadaan apapun, dalam bentuk apapun, dia memiliki rancangannya bagi kita. Jadi jangan kita langsung bilang, ini anak haram, tidak ada masa depannya. Jangan kita bilang seperti ini. Jangan kita bermain Tuhan. Biarlah masing-masing kita melihat orang lain, dan mengatakan dia adalah ciptaan Tuhan. Pada saat kita melihat orang lain, dia ciptaan Tuhan. Maka pandangan kita, pandangan manusia berdosa kita yang mengkategori-kategorikan orang, itu akan hilang. Karena kita tahu dia adalah ciptaan Tuhan, yang Tuhan sudah kuduskan, dan Tuhan sudah berikan kesempatan untuk hidup, dan hidup kita seperti yang lagu kita itu adalah untuk apa ya? Untuk memulihakan Tuhan. Untuk mencari kehendak Tuhan. Jadi hidup kita bukan hanya untuk bangun, pagi, bangun, bayar bil, atau apa, dan lain sebagainya. Kenapa saya ditempatkan di New Jersey? Kenapa saya ditempatkan di Kota Mubagu? Kenapa saya ditempatkan di... Marilah kita seperti yang kita lagu-kita lagukan. Hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuji, dan membesarkan Tuhan. Ada lagi mungkin tambahan? Jika tidak ada, mungkin mari kita masuk kepada permohonan-permohonan doa. Silakan jika ada ingin yang membawakan hal-hal yang dapat kita doakan, atau puji-pujian, ataupun kesasian, silakan. Ada yang boleh? Terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung di Zoom dengan kebakti ibadah malam kita, dan juga bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung melalui live stream, kiranya berkat-berkat surga yang sudah menjadi bagian perbaktian kita, akan memberikan kekuatan kita di hari-hari atau di waktu-waktu yang akan datang. Stay safe, stay healthy, dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.